Intro Hai sahabat pecinta sepak bola Kembali bersama kami di channel Ransport Channel yang selalu memperbaru informasi sepak bola dari kalian semua Lebih khusus perlihatan Euro yang sedang berlangsung Terima kasih kalian telah mengunjungi channel kami Saat ini Ransport akan membagikan informasi kepada kalian semua Mengenai pemain yang pernah collapse di lapangan Seperti yang dialami gelandang timnas Denmark Christian Eriksen Yang tampil di pengisian grup B Piala Eropa 2020 melawan Finlandia Di Parken Stadium Copenhagen Bintang intermilan itu dilarikan ke rumah sakit setelah mendapat perawatan medis di lapangan Eriksen yang bermain di sayap kiri menerima operan dari lemparan ke dalam yang dilakukan rekannya Namun Eriksen kehilangan kesimbangan dan akhirnya terkapar di menit 41 Selain kasus Eriksen, beberapa kasus serupa pernah terjadi dalam pertandingan-pertandingan terdahulu sepak bola dunia Sebagian pemain nyabannya sampai tak terselamatkan di dalam perjalanan menuju rumah sakit Berikut daftar pemain bola yang sempat mengalami collapse di lapangan Yang pertama, Fernando Torres Torres mengalami collapse saat membela Atletico Madrid dalam pertandingan melawan Deportivo La Coruña Di La Liga Spanyol tahun 2017 El Nino julukan dari Fernando Torres harus berbenturan secara keras dengan back Deportivo Alex Pergantinos Duel udara yang tak terhindarkan itu membuat Torres sempat kejang-kejang dan tak sadarkan diri beberapa saat Ia pun harus ditandu keluar lapangan dan beruntung Ia langsung mengkonfirmasi baik-baik saja di akun Twitter perbandingnya beberapa saat usai laga Yang kedua, John Terry Kapten Chelsea di musim 2007, John Terry Nah, hal itu membuat pemain bernomor punggung 26 ini terkapar dan tak sadarkan diri beberapa saat Riz Muamba Pemain didikan Akademi Arsenal ini mengalami serangan jantung pada saat timnya Bolton Wondorers melawan Tottenham pada 2012 lalu Jantung Muamba pun sempat terhenti selama 78 menit dalam laga yang bertajuk final Piala SA itu Muamba pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan meski harus tak sadarkan diri selama 2 hari 2 pekan kemudian, Muamba baru dapat sadar dan jantungnya kembali bertak dengan normal Yang keempat, Jake Tiotek Berbeda dengan 3 pemain sebelumnya, mantan gelandang Newcastle ini mengalami kolaps ketika menjalani latihan bersama timnya Ia langsung dilarikan ke rumah sakit di waktu yang sama Namun, nyawa pemain yang saat itu menginjak usia 30 ini tak dapat tertolong ketika dibawa ke rumah sakit Selidik punya selidik, Tiotek telah memiliki penyakit yang sudah lama ia derita Kejadian ini membawa duka mendalam bagi insan sepak bola dunia saat itu Yang kelima, Antonio Puerta Antonio Puerta, pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain hanya untuk Sevilla Seperti dikutip Wikipedia, dia meninggal pada 28 Agustus 2007 pada usia 22 tahun Tiga hari setelah mendapat serangan jantung dalam pertandingan La Liga melawan Getafe Pada tanggal 25 Agustus 2007 Puerta pingsan dan kehilangan kesadaran di area penalti karena serangan jantung di Estadio Ramon Sanchez Pisuan melawan Getafe Dia sempat terlihat berjongkok dan kemudian ambruk saat kembali ke gawang timnya saat lagap baru berjalan 35 menit Yang keenam, Buffetti Bigomis Striker Perancis Buffetti Bigomis pernah beberapa kali pingsan di lapangan karena kondisi medis yang ia derita sebelumnya Melansir Strike Times Gomis pingsan saat bermain untuk Swansea City Tidak ada ancaman serius terhadap kesehatannya Tetapi episode pingsan pertama Gomis sebagai pemain Swansea masih menimbulkan kekhawatiran Pada pertandingan di tahun 2011 itu, Gomis segera mendapat PCR dan bantuan medis Yang ketujuh, Mark Vivian Pu Kelandang tim nasibak bola Cameroon tiba-tiba pingsan saat pertandingan sedang berlangsung Kejadian itu terjadi pada menit ke-73 semifinal Piala Konfederasi antara Cameroon dan Colombia di State de Guerlain Lion Staff medis dan pendukung berusaha untuk menyadarkan pemain di lapangan sebelum membawanya dengan tandu Namun, pria yang dikenal oleh rekan satu timnya sebagai Marco itu menghempuskan nafas terakhirnya Otopsi pertama gagal menentukan penyebab kematian pria berusia 28 tahun itu Tetapi otopsi kedua menemukan Marco menerita kardiomiopati hipertrofi Sanjay Sarma, profesor kardiologi di St. George University of London Setelah bekerja dengan Manchester City dan tim GB di Olimpiade 2012 Menjelaskan bahwa tanda pertama dari kondisi tersebut seringkali adalah kematian Sayangnya, 80% olahraga Wania meninggal karena kondisi ini tidak memiliki sinyal peringatan sebelumnya Dan kematian mendadak adalah gejala pertama, kata Sarma Yang kedelapan, Iker Kasilas Mantan Kiperel Madrid dan tim Naspanyol, Iker Kasilas, dilaporkan pernah mengalami serangan jantung Saat sedang latihan bersama klubnya pada Mei 2019 Ia langsung dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi Semuanya terkendali di sini Sangat mengerikan, tetapi semua baik-baik saja Terima kasih untuk semua orang yang sudah mengirim pesan dan kasih sayang Kata Kasilas, usai siuman Yang ke sembilan, Piero Mario Morosini Pemain klub Livorno dari Italia, Piero Mario Morosini Mengalami serangan jantung saat bertanding melawan Pescara Dalam laga lanjutan seri B tahun 2012 silam Morosini tiba-tiba terjatuh saat mendekati kotak penalti timnya Dia meninggal sesampanya di rumah sakit Sifilo Sprite Santo Demikian informasi yang kami sajikan untuk kalian semua Terima kasih telah menonton!